Halo langsung saja di depan kita ada mobil Chevrolet Rex tahun 2018 ini tipe paling tinggi tipe fremir CC1400 turbo dengan transmisi neti dan registrasi sendiri dia di Bek tanggerang pajaknya bulan 10 November tahun ini untuk PKB nya dia ada di 4,6 jutaan dengan mesin ekotek dual CV CV 1400 cc turbo charger dia mampu menghasilkan tenaga di 140 HP dan torsi puncak di 200 Nm disalurkan lewat penggerak roda depan ya dengan transmisi otomatis 6-speed triptonic untuk konsumsi bahan bakarnya dia tergorong ilit ada di 13,2 km per liter dalam kota dan 15 km per dokter luar kota itu menurut berbagai sumber langsung tampilan depannya ini ada emblem besar ya cerita set-topic ada listrum di kiri-kanan untuk lubang udaranya dibawah sama di bagian sampingnya karena lubang udara dia udah dilapisi listrum ya buat mobil ini lebih stylish di bagian lampu dia udah punya LED DRL juga sama projector headlamp lampu jauh lampu dekat di sini dan ini untuk lampu sennya di bagian program dia lampunya masih bohlam biasa dibalut listrum lagi di sampingnya lalu bagian ban dia bannya sudah pakai continental contact ya dengan profil bannya itu dia ada di 215 55 ring 18 pelaknya alloy well di atas band dia ada over fender menjulur sampai belakang ini siri khas mobil SUV lalu di bagian spion dia spionnya sewarna bodi sudah dilengkapi sama LED send ya dan spionnya sudah retrek tapi belum auto ya ini ada listrum di bawah kaca listrumnya di bawah kaca aja sampai belakang karena di atasnya ada kalang air ada roof rail juga sama Seproletrex 2018 ini udah dilengkapi ya ini handle handle pintu club tapi disininya dia sewarna bodi ya sudah ada kilesnya juga kita lihat kuncinya nah ini kuncinya udah smart key ya kita tinggal taruh di kantong aja kunci taruh kantong kita buka dari sini ya bagian door trim pintu sebelah kanan ini bahannya plastik ini empuk bahannya ya kulit ya ini untuk mengaturan electric mirror lengkap dengan retrek tablenya atau buat pelipatan otomatis tekan ke bawah ini kiri kanan untuk electric mirror disininya udah for window ya ada yang auto di sebelah sini dia empat-empatnya sudah all auto ini untuk luk kaca ini sentralok ini untuk bukannya disini warnanya krum ya di bawahnya dia ada speaker ada emblem dilapisi sama listrum Seprolet ini untuk pengaturan jognya ini untuk key register ya dia ngompak dia naik ini untuk recliningnya disini nih kita coba ya ini recliningnya yang ini dia akan berubah Oke sama untuk maju mundurnya ada disini nih di bawah bawah sebelah kiri nah ini nyari ini dorong Oke lalu ada buka tutup thank you bensin ini dua pedal ya ada buat sandaran kaki sebelah kiri diatasnya lagi ini ada untuk pengaturan lampu ada auto ada mati ada lampu senja ini program depan program belakang ya ini dia punya manual leveling jadi bisa naikin lampu naik turunin lampu sesuai keinginan kita Oke ini buat breakdash sesuai cahaya breakdash di speedometer yuk kita coba nyalain start engine ada disini injek ren baru kita start engine oke mobil udah nyala kita nyalain AC disini kita ada di dalam kita kompa dulu nih tadi udah kita kompa naik ini tampilan speedometer dari si Seproletrex dia ada layar mid kurang lebih 3,5 inci ya lengkap dengan pengaturannya ini dia ada rata-rata kecepatan metrik disini puter rata-rata konsumsi ini buat konsumsi juga ini untuk sisa bahan bakar ini trip-trip-trip-trip-trip-1 balik lagi ke speed ini tampil kodometernya dan setirnya dia udah dibalut kulit ya rapi di sebelah kanan dia ada ini untuk sharing switch audio ya volume ada voice comment juga ada mute juga di sebelah kirinya ada cruise control ini pengaturannya setirnya palang tiga ada aksen silver ya di sampingnya kita ke bagian audio audio nya ini ini audionya ini udah to screen ya tujuin dan ada kamera mundurnya juga nih ini kamera mundurnya kita maju aja dia masih di kamera mundur tematin plusnya nah ini dia untuk audionya dia udah lengkap ada radio CD USB ada bluetooth juga nih disini dia ada mirroring juga dia bisa konek Android sama airplay ya ini radio bluetooth ada Apple earplay sama Android auto disini lengkap ya di pengaturannya dibawahnya ini ada ada dua fitur ya ini kita lupa nih belum bisa jelasin nih ini untuk lampu darurat ini pengaturan ac-nya dia belum digital ya masih manual ini untuk arah semburan ini sekurasi dalam ini AC ini untuk speed ac ini untuk suku ini ada pemanasnya juga nih diperkatakanan harus jadi panas lalu dibawahnya dia ada ini aux sama USB ini ada power outlet ada tempat penyimpanan ini tuas transmisinya ya metik 6 speed dengan mode tritonik ini ada petangan tempat penyimpanan botol minuman ada 12345 lalu diatasnya spionnya belum spion tengah ini ya belum auto dimmer ya ini ada lampu kabin lampu kabin ini untuk pengaturan buka tutup sunroof kita buka tray nya dia masih manual ya sorry kita tutup dulu sandroof tutup baru untuk tutup tray nya manual nah ini untuk kita tutup sandroof ini yang sebelah kanan untuk tilt aja nih dia cuman nenggak doang kita coba ya ini cuma nenggak doang nih kita depannya kita tutup lagi oke udah diatasnya ada side visor ada lampunya kiri sama side visor ada lampu yang juga ini handgrip ini seatbelt nya udah adjustable bisa naik turun ya ini jog nya cakep banget ya two layer kombinasi ya yang satu fabric kualitas tinggi ini kulit tengahnya ada block box lengkap dengan buku dan buku servis dan manualnya kita ke bagian belakang yuk kita ke baris dua dari si semrolet tracks ini baris keduanya ini kiles dia dia empat pintu ya yang tipe paling tinggi ini kilesnya ada empat pintu 12 mas depan kiri kanan juga sebelah sono ada kiles juga jadi masing-masing pintu ada kiles dari door rim sama seperti depan dia Oh cuman dia sama ini lembut ini plastik ini ada buat bukaan dari Chrome ini sama power window nya auto juga di bawahnya speaker ini ada tempat penyimpanan ini baris kedua dari sisi prolet tracks premier 2018 bahan jog nya sama seperti depan dia ada jahitan halus ya ada isopic juga bahwa kursi bayi dia punya armrest tangkap dengan dua buah tempat botol minuman AC nya dia belum double-dower ya masih dari depan aja ini ada AC untuk Oh buat nyolok laptop bisa dari sini ini tampilan dari layout semrolet tracks yang premier 2018 desain rupnya yang buat mobil ini makin ganteng nih handgrip lampu di sini ada lampu tengah lampu kabin tengah handgrip lagi posisi duduk enak banget lega ini lega dan tinggi lega tinggi masih ada sejengkal untuk ukuran gua yang di 160an ini ada bagasi yang susun kedua ya ini ada bisa sesungguh susun ke bawahnya juga bisa yuk kita cek bagasi sebelum ke bagasi ini ada bukan tutup koteki bensin yang ikut sentralo ada rupel bisa nampung kurang lebih tiap puluhan kilo lah diatasnya ada sakpen antenasi review lengkap ada spoiler lengkap dengan Heikman stoplamp nya dan ini dia lampunya yang belakang sudah LED ganteng banget kan ini stoplamp ini lampu mundur ini lampu remnya ini emblemnya kalau yang tujuh belas itu dia belum premier ya dia masih LTE G18 baru diganti ke premier wiper lengkap dengan depogernya sama dia ada sensor parkir dua titik di bawahnya ada underguard warna silver ya udah ada kamera mundurnya juga yuk kita lihat bagasinya Oke bagasinya lumayan luas ya bagasinya lumayan luas bagasi-bagasi besar di bawahnya ada ada tempat penyimpanan lagi baru dibawahnya lagi ada ban serap lengkap dengan dongkrak kulkernya dan sebelah sini dia punya penyimpanan juga ya Nah ini ada tempat penyimpanan juga buat naruh-naruh barang yang enggak terlalu besar ini ada penyimpanan juga disini ini ada lampu bagasi sekarang kita buka kapasin ya kita buka kapasin ini Oh ada tempat penyimpanan ya ini web wipernya dia mulai dari sudut kanan Oke kita coba lihat mesinnya nah ini udah kita di tampilan mesin mesin kelihatan ya logonya dia ekotek 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 oke ini aki ini tulang-tulangnya ini buang pembuangan ini ada di atur ini buat kali dan ini buat soli dan kalau mau cek nomor rangka mobil ini gampang dia ada di sini nih nomor rangkanya dia ada barcode juga kalau nomor mesin mobil ini lumayan sulit dijangkau nih karena posisinya rapat banget mesinnya tadi kita udah bahas di depan ya jadi teman-teman udah tahu tenaga sama torsi puncaknya si mobil ini yang jelas mobil ini sangat work it lah buat anak muda nih nggak cuman anak muda Oke sekian terima kasih kurang lebihnya mohon dimakan dan terima kasih telah menonton bye-bye